Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci menargetkan kunjungan 90.000 wisatawan pada musim lebaran 2024. Kepala Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci, Syatrul Heri, mengatakan BNN sudah menyiapkan beberapa destinasi wisata yang bisa dikunjungi wisatawan pada musim lebaran tahun ini. Jenis destinasi wisata itu diantaranya air terjun telun berasap, aroma peko, air panas semurup, air panas sungai medang, dan danau kerinci. Untuk mempersiapkan hal tersebut, pihaknya melakukan pengecekan meliputi faktor keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pengunjung sehingga akan menarik wisatawan untuk kembali berkunjung ke Kabupaten Kerinci. Kita menargetkan kunjungan sekitar 90.000 pengunjung tidak jauh berbeda di tahun-tahun sebelumnya karena sekarang ini karena situasi dan kondisi sudah kondusif, boleh dibilang tidak ada COVID lagi. Namun bagaimanapun kita tetap berusaha menjaga kesehatan dengan teknis yang sudah SOP-SOP yang sudah ditentukan. Sebab kita terkenal warga Kerinci ini, dia merasa lebaran itu tidak sempurna rasanya, tidak pulang kampung. Karena tradisi kita, ini kan beda dari tradisi-tradisi lainnya di daerah lain. Hari menyebutkan target kunjungan wisatawan pada libur lebaran tahun ini diperkirakan akan tercapai mengingat situasi lebaran tahun ini sudah lebih kondusif dari pandemi COVID-19. Target kunjungan ini ditetapkan berdasarkan realisasi kunjungan wisatawan pada libur lebaran tahun lalu yang mencapai 80.000 wisatawan. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia RRI Pro 1